Dari awalnya cuma modal HP, Alhamdulillah sekarang udah bisa kebeli peralatan Youtube yang lebih canggih lagi. Tentunya ini dari gaji Youtube ya. Apa aja sih peralatannya? Yuk simak video ini ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel aku Yunita Rahyudewi. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman peralatan apa aja sih yang aku pakai pas mau bikin video untuk nge-YouTube. Mulai dari peralatan Youtube pemula sampai peralatan Youtube yang pro. Nah teman-teman setahun yang lalu aku udah share peralatan Youtube untuk pemula, kalau yang belum nonton bisa nonton di video ini ya. Dan kali ini aku bakalan share alat apa aja yang aku pakai setelah 2 tahun nge-YouTube. Nggak kerasa ya, bulan Mei nanti udah mau 2 tahun aku buat konten dan upload video ke Youtube. Dan belum jadi Youtuber yang pro ya, masih terus belajar untuk memperbaiki kualitas video, mencari ide-ide menarik untuk membuat konten atau video yang bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support akun Youtube channelku ini. Sampai saat ini, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita masuk ke sharing yang lebih lanjut, pastiin dulu kalian udah like video ini dan juga subscribe akun channelku biar aku lebih semangat bikin video. Jangan lupa komen di bawah dan share ke seluruh sosmed kalian. Oke deh yuk, kita mulai bahas peralatan Youtube yang aku pakai setelah 2 tahun bikin video. Nah yang pertama pasti kita butuh kamera ya untuk membuat sebuah video. Dan kamera yang aku pakai masih pakai kamera handphone. Untuk kamera yang pertama kali aku pakai untuk bikin video ke Youtube itu adalah kamera Xiaomi Redmi Note 7. Yang ini ya teman-teman. Dan ini masih aku pakai untuk kayak main sosmed gitu lah ya, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan yang sekarang yang aku pakai nge-record ini udah upgrade. Jadi setelah 1 tahun nge-Youtube, aku upgrade ganti HP pakai masih Xiaomi, karena memang aku pencinta Xiaomi ya. Masih pakai Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Jadi alhamdulillah dari gaji Youtube bisa kebeli HP dan peralatan yang lainnya. Nah ini dia ya teman-teman kamera yang aku gunakan untuk membuat video atau vlog ke Youtube. Jadi ini aku masih pakai kamera HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Kameranya ini lumayan bagus dan harga Xiaomi ini lumayan terjangkau ya. Jadi buat teman-teman yang mau nge-vlog atau bikin video upload ke Youtube, jangan ribet harus mikirin punya kamera dulu. Karena pakai kamera HP pun ini bisa bagus ya hasilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kamera yang lebih canggih di rumah, bisa pakai itu pasti hasilnya lebih bagus. Nah buat teman-teman yang mau jadi Youtuber atau Youtuber pemula, dengan pakai handphone aja, kamera HP, itu bisa banget jadi Youtuber ya. Asalkan itu ada niat dan konsisten. Upload aja video yang bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Minimal 1 minggu sekali atau 2 kali ya selama seminggu. Upload video biar ngejar jam tayang dan juga subscribernya. Oke sekarang kita bahas alat Youtube yang kedua yang aku pakai. Ini adalah Tripod. Tripod ini penting banget ya teman-teman karena memang untuk menunjang bikin video juga ya. Jadi yang aku pakai ini adalah Tripod Axial Platinum. Udah aku pakai selama 2 tahun nge-Youtube ini. Sebenernya ini Tripod udah 8 tahun aku punya. Jadi suami yang punya itu karena nggak dipakai, kan sayang ya kalau nggak dipakai. Akhirnya aku pakai buat nge-vlog bikin video untuk di-upload ke Youtube atau sosial media yang lain. Ini dia Tripod yang aku pakai. Tripodnya ini kokoh banget loh teman-teman. Nah ini ukurannya bisa kita panjangin dan juga pendekin kayak gini ya. Nah di bagian atas ini ada holder untuk penyimpanan handphone. Tapi ini bisa juga dipakai untuk menyimpan kamera ya. Sekarang kita coba untuk simpan HP di sini. Nah kalau dibalik kayak gini ya teman-teman. Tripodnya ini bisa tinggi sampai 150 cm. Jadi bisa kita sesuaikan ya tinggi dan pendeknya. Nah ini udah paling tinggi. Harganya ini sekitar 200 ribuan ya. Untuk holder HP-nya ini bisa landscape atau potret kayak gini. Nah disini aku juga udah beli Tripod baru. Ini Tripod Huawei. Jadi Tripod tongsis gitu ya yang bisa ditarik. Nah panjang kayak gini sama dipendekin. Ini aku udah pakai sekitar 6 bulanan. Harga Tripod tongsisnya ini 170 ribuan dan aku belinya di Shopee. Menurut aku ini cukup membantu ya untuk membuat konten masak atau review produk. Karena memang kalau review produk itu harus dekat ya. Jadi si kamera itu sama barangnya itu harus dekat. Jadi dengan pakai Tripod ini, ini ngebantu banget ya teman-teman. Tripodnya ini fleksibel banget. Jadi bisa dikecilin lagi. Nah kayak gini bisa masuk tas. Ini bisa dibawa buat traveling. Atau bisa untuk dibawa jalan-jalan ya. Karena ini ringan banget. Sedangkan Tripod yang aku pakai ini. Yang sekarang lagi aku pakai buat simpan HP. Ini memang cukup besar. Tapi dia lebih kokoh ya. Dibandingkan Tripod yang Huawei ini. Nah kelebihan lain si Tripod Huawei ini ada remote-nya. Nah remote ini berfungsi untuk kalau misalkan kita lagi jalan-jalan sendiri. Nggak ada yang moto-in. Nah tinggal kita simpan HP-nya di sini. Pencet deh dari si remote Bluetooth-nya ini ya. Jadi lewat Bluetooth gitu. Dan ini cocok banget nih buat bikin vlog kayak buat masak atau review produk yang tadi aku bilang. Cuma memang kekurangannya ini nggak terlalu kokoh ya. Tidak terlalu kokoh seperti Tripod yang aku pakai merk Excel. Untuk link pembelian Tripod Excel ataupun tongsis yang tadi ya. Yang Huawei. Aku udah simpan link-nya di description box. Aku juga kasih referensi link Tripod yang lebih murah, yang lebih kokoh lainnya di description box. Kalian tinggal cek aja ya. Next, alat yang ketiga. Ini teman-teman wajib banget punya ya. Buat YouTuber pemula atau YouTuber yang udah pro. Ini wajib banget punya. Yaitu microphone. Nah, di awal aku bikin video untuk YouTube, aku belum punya peralatan yang banyak ya untuk nge-YouTube. Jadi, aku cuma punya HP dan juga tripod. Pas lagi ngomong kayak gini, itu aku nggak pakai microphone sama sekali. Jadi, ngomong aja langsung ke depan kamera HP. Tapi, hasilnya memang nggak sebagus kalau kita pakai microphone ya. Jadi, kalau kita langsung ngomong tanpa microphone, itu suara yang ada di sekitar kita kayak suara angin atau suara yang lagi ada jualan gitu kan. Di luar, biasanya aku bikin video itu kan siang ya, pas anak tidur. Itu tuh masuk ke dalam video kita. Membuat apa ya, jadi ganggu lah intinya ya. Terus, aku pertama kali itu beli microphone yang harganya Rp35.000. Nah, ini microphone yang pertama aku punya. Ini harganya sekitar Rp30.000-Rp35.000an merek video. Untuk link-nya, teman-teman cek aja description box ya. Jadi, udah aku cantumi link-nya di sana. Kita buka. Nah, ini ada sambungan untuk ke HP sama ini microphone-nya. Jadi, berbentuk clip gitu ya, teman-teman. Tinggal kita sambungin aja. Di sini. Kita colokin ke HP-nya ya. Dan, si mic-nya simpan di sini. Biasanya aku simpan di dekat kerudung. Nah, kekurangan si microphone ini. Karena bentuknya kecil ya, seperti ini. Dan disimpan di sini. Kadang itu kalau kita lagi ngomong, itu suka ada bunyi kresek-kresek gitu loh. Jadi, kayak ngikutin gerakan si kerudung gitu ya. Oke, sekarang kita cobain untuk ganti microphone ya. Jadi, pakai yang clip ini. Dan, teman-teman nanti bandingin hasil suaranya. Nah, ini dia mic on clip-nya udah aku pasang. Ya, di sini. Tapi, ini kayak ada kabel yang membatasi gerakan kita. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau nge-vlog yang sambil ngomong depan kamera, sambil jalan, itu kayaknya nggak bisa ya. Karena ini ada kabelnya. Terus, kalau misalkan kita ngomong, itu suka ada suara yang kretep-kretep gitu. Kayak gini. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan mic yang sebelumnya tadi aku pakai ya. Oke, teman-teman. Gimana nih hasilnya? Teman-teman bisa simpulkan dan komen di bawah ya. Tentang mic on clip ini. Menurut aku, ini cukup rekomen untuk youtuber pemula. Tapi, kalau misalkan untuk yang mau nge-vlog jalan-jalan, mungkin ini kurang rekomen ya. Karena ada kabelnya kayak gini. Tapi, microphone ini masih aku pakai buat kayak voiceover. ngisi suara. Jadi, di video yang sebelumnya tadi aku nggak ada ngomong di kamera. Nah, aku voiceover-nya itu pakai mic ini ya, teman-teman. Pas di pengeditan video ya. Kalau pakai mic ini tuh ada kabelnya. Jadi, untuk buat vlog kayak host tour itu kayak terbatasi ya dengan kabel ini. Dan nanti suara yang dihasilkan juga kurang jelas. Terus, aku nggak pakai mic ya untuk video host tour. Dan ada beberapa komen yang bilang katanya suaranya kurang kedengeran. Akhirnya, aku beli Saramonic. Jadi, mic Saramonic ini baru aku beli sekitar 2 bulanan. Dan udah aku cobain selama 2 bulan itu ya. Kira-kira recommended atau nggak. Terus, baca ulasannya juga. Dan ini lumayan membantu agar suaranya itu lebih jelas. Nah, teman-teman bisa bandingin sama yang tadi pakai on clip ya. Mic on clip sama yang Saramonic ini. Oke, kita bahas Saramonic ini ya. Nah, untuk microphone Saramonic ini terdiri dari 2 microphone. Dan satu untuk sambungin ke HP atau kamera. Nah, untuk microphone-nya seperti ini. Ini udah wireless, jadi tidak pakai kabel lagi ya, teman-teman. Nah, yang ini sambungan untuk ke HP atau kameranya. Nah, di dalam box ini ada beberapa kabel, mic on clip, dan juga casannya ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita mau pakai si microphone-nya, tinggal colokin aja. Nah, ini untuk sambungan ke handphone atau kamera. Tinggal kita pencet aja seperti ini ya, tombolnya. Ini langsung udah nyambung ya, si microphone-nya. Di sini kita juga dikasih microphone on clip kayak gini. Jadi, ini udah paket lengkap. Ada casan, microphone on clip, microphone wireless, dan juga sambungannya. Nah, bergaransi 1 tahun ya. Dan untuk teman-teman yang bingung cara pakainya, di sini juga ada buku petunjuknya. Harga microphone Saramonic ini menurut aku lumayan mahal ya. Harganya 2 jutaan, dapat 2 microphone, dan 1 untuk sambungin ke handphone. Jadi, untuk microphone-nya ini bisa nyambung ke HP atau ke kamera ya. Tapi tentunya ada harga, ada kualitas ya. Menurut aku, Saramonic ini recommended ya, teman-teman. Udah aku pakai selama 2 bulan. Dan ini belum ada komplain sama sekali atau kayak kesulitan memakainya. Karena ini gampang banget ya, pakainya tinggal colokin aja ke HP-nya. Terus dinyalain kayak gini ya. Ini udah tersambung. Nah, sekarang aku mau buka microphone ini, ngomong ke kamera tanpa bantuan microphone. Teman-teman bisa nilai ya haskelnya gimana. Hai, teman-teman. Sekarang aku nggak pakai bantuan microphone. Gimana? Suaranya masih kedengeran jelas? Oke, sekarang aku mau pakai clip-on ya. Nanti bandingin ya dan komen di bawah. Dan sekarang aku mau pakai clip-on ini ya. Nanti teman-teman bisa bandingin suaranya lebih bagus yang mana. Nah, gimana teman-teman? Sekarang aku udah pakai clip-on, microphone clip ya. Kalau tadi aku nggak pakai microphone sama sekali, sekarang udah pakai clip-on. Gimana? Suaranya masih terdengar jelas? Oke, teman-teman. Sekarang aku udah pakai microphone Saramonik lagi nih. Gimana nih teman-teman pendapatnya antara tanpa microphone, microphone on clip, atau Saramonik? Lebih bagus mana? Teman-teman bisa komen di bawah. Kalau menurut aku pribadi, lebih jelas memakai microphone Saramonik ya. Nah, untuk video-video sebelumnya, itu aku di awal video memang nggak pakai bantuan microphone sama sekali. Dan lumayan capek ya kalau membuat video itu. Kita harus ngomong dengan suara yang lantang ya depan kamera HP. Tapi nanti di editnya, itu saat pengeditan, biasanya aku pakai kinemaster. Itu volumenya dinaikkan ke 200 biar terdengar jelas. Alhasil, suaranya itu agak pecah ya teman-teman. Tapi kalau kita udah pakai bantuan microphone, baik microphone on clip yang tadi atau Saramonik ini, kita nggak perlu menaikkan volumenya karena suaranya sudah terdengar jelas. Tapi buat teman-teman yang belum punya budget untuk membeli microphone, nggak apa-apa sih. Nge-vlog tanpa microphone, itu bisa banget ya. Cuma memang suaranya agak harus lebih lantang, lebih keras, dan pastinya lebih capek ya. Menurut aku pribadi sih, jadi kayak lebih cepet aus gitu ya. Oke deh, sekarang lanjut ke peralatan YouTube yang keempat, yang aku punya setelah mau 2 tahun nge YouTube. Alat YouTube yang keempat yang aku pakai adalah ring light. Sebelum aku punya ring light, aku biasanya buat video itu pasti dekat dengan jendela, atau dekat dengan sumber cahaya ya. Kenapa? Karena biar video yang dihasilkan itu perang ya, jadi nggak gelap. Nah, buat teman-teman yang belum punya ring light, teman-teman bisa gunain cara aku yang dulu. Aku biasanya selalu buat video di pagi hari, di jam 9 atau jam 10, atau di siang hari, di jam 1 sampai jam 3. Nah, itu masih bagus ya, untuk cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kadang aku buat video itu, pintu, jendela semua dibuka, biar cahaya yang masuk ke dalam kamera. Itu bagus dan maksimal. Atau teman-teman bisa gunain bantuan lampu ya. Dan jangan sesekali kita buat video tanpa bantuan ring light di malam hari. Hasilnya itu pasti akan gelap. Nah, setelah jam tidur anakku itu nggak nentu, dia kadang tidur siang, kadang nggak ya. Jadi kita kewalahan kalau mau buat video pagi atau siang. Akhirnya aku memutuskan buat beli ring light, dan kadang syuting di dalam ruangan seperti ini, atau di malam hari itu nggak masalah, karena ada bantuan dari ring light ya. Jadi aku udah dua kali beli ring light, dan aku mau rekomendasiin ke teman-teman. Untuk ring light yang pertama aku beli, ini adalah merek Medio. Ini lumayan murah ya, harganya sekitar 100 ribuan. Untuk linknya aku cantumin di description box ya. Ini lumayan terang, cuman si tiangnya ini kurang kokoh ya teman-teman. Jadi ini pernah jatuh, dan lampunya ini nggak pecah, cuman kabelnya putus. Akhirnya nggak bisa kepake. Terus aku beli lagi merek yang lain. Nah, untuk ring light yang kedua, ini aku masih belinya di Shopee, yang kayak gini. Ini nggak ada mereknya sih, cuman aku beli yang wattnya lebih gede ya. Ini 40 watt, diameternya 32 cm. Jadi cahaya yang dihasilkannya itu lebih terang. Nah, ini yang aku sekarang lagi pake ya teman-teman. Jadi walaupun kita lagi nge-vlog atau bikin video di dalam ruangan, atau tempatnya gelap, itu tetep ya cahaya yang masuk ke dalam kamera, HP itu bakalan terang. Dan kita nggak usah khawatir, mau cuaca di luar mendung, tetep aja bikin video, karena ada bantuan dari ring light. Aku rekomendasiin ring light yang ini ya teman-teman. Ini tiangnya lebih kokoh daripada yang sebelumnya aku punya. Nah, ini bisa diatur ya ketinggiannya. Terus cahayanya juga ini yang dihasilkan terang banget. Kayak gini. Harga ring light-nya ini 275 ribu. Memang harga ring light-nya lebih mahal daripada ring light yang video tadi ya. Cuma ini lebih kokoh ya, menurutku lebih kokoh, dan juga si lampunya ini lebih besar, dan cahaya yang dihasilkannya itu lebih terang. Buat teman-teman yang mau samaan, teman-teman tinggal klik link-nya yang ada di description box ya. Nah, dari tadi aku udah review peralatan YouTube. Ini aku pure nge-review jujur ya, jadi nggak ada endorse sama sekali. Ini aku beli peralatan YouTube dari hasil aku nge-YouTube selama ini. Dan ini alat kelima yang aku bahas ya. Ini juga aku beli dari gaji YouTube, yaitu Jimbal. Nah, Jimbal yang aku pakai ini adalah merek Brika. Jadi, aku udah pakai sekitar 1 tahun, dan aku beli 1 tahun yang lalu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Jimbal itu apa, Jimbal itu adalah stabilizer HP. Kenapa aku beli Jimbal ini? Karena ini kebutuhan konten ya, teman-teman. Untuk review produk, atau host tour, atau review rumah, ini ngebantu banget. Karena biasanya kalau kita lagi kecapean, atau lagi nggak fokus, itu bikin tangan jadi tremor, dan hasil videonya itu goyang. Nah, dengan bantuan dari Jimbal ini, video yang akan dihasilkan nanti itu bakalan stabil. Untuk Jimbal yang aku pakai ini, aku pakai merek Brika B-Steady Pro. Ini garansi 1 tahun, dan aku belinya di Shopee. Harganya sekitar 1 jutaan. Nah, buat teman-teman yang mau samaan, teman-teman klik aja link pembeliannya di description box ya. Karena aku udah pakai sekitar 1 tahun Jimbal Brika tadi, di sini aku mau sharing kelebihan dan kekurangannya pakai Jimbal Brika. Nah, kelebihan yang pertama, untuk segi harga ini cukup terjangkau ya, jadi lebih murah dibandingkan dengan merek lain. Untuk kelebihan yang kedua, pemakaiannya ini mudah, jadi ini cocok banget buat YouTuber pemula. Dan kelebihan yang ketiga, kalau kita pakai Jimbal Brika, video yang kita hasilkan itu bakalan lebih smooth ya, dibandingkan kita nggak pakai Jimbal, atau kita nggak pakai stabilizer sama sekali. Karena biasanya kalau kita nggak pakai Jimbal, minuin lama-lama itu kayak hasilnya bakalan goyang gitu. Tapi kalau kita pakai Jimbal atau stabilizer HP itu, video yang akan dihasilkan itu jadi smooth gitu ya, jadi lebih halus. Jimbal ini bisa dipakai untuk merek HP apa aja ya. Nah, aku contohin cara pemakaiannya ya. Nah, ini dia Jimbal Brika yang aku beli. Kita buka dulu ya. Ini isinya ada kartu garansi. Nah, ini bergaransi selama satu tahun, dan ada buku petunjuknya. Jadi, buat teman-teman yang belum ngerti pakainya, bisa lihat dulu buku petunjuknya. Di sini ada kabel casannya. Terus, ini adalah Jimbalnya. Nah, ini ya teman-teman. Aku bakalan praktekin cara penggunaannya. Kita pasang dulu standing Jimbalnya ya. Jadi, bisa dipakai pegang tangan, atau diberdirikan kayak gini nih teman-teman. Cara pemakaiannya ini cukup mudah. Kita klik dulu tombol on-nya. Lalu ini bisa berputar ya Jimbalnya. Kita arahkan menggunakan stick yang ada di batang si Jimbalnya ini. Jimbalnya ini bisa berputar, dan hasil videonya itu tetap stabil ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi, Jimbal ini bisa dipakai untuk merek HP apa aja. Dan cara pemakaiannya ini cukup mudah. Tadi udah lihat kan cara pemakaiannya. Gimana nih menurut teman-teman? Recommend it nggak ya? Komen di bawah ya. Tentunya, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Ini aku mau sebutin kekurangan dari Jimbal Brica tadi ya. Selama satu tahun pemakaian Jimbal Brica ini, dia cuma ada satu kekurangan, yaitu cepat panas. Jadi, kalau dipakai lebih dari 2 jam atau berjam-jam, ini akan mesinnya cepat panas dan ada sedikit error. Jadi, saran aku kalau pakai Jimbal ini, jangan sampai berjam-jam. Tapi, diemin dulu. Jadi, setelah 2 jam kita pakai, diemin dulu sampai dingin, nggak panas lagi, baru kita pakai lagi, dan itu bakalan biasa lagi normal ya. Tapi, untuk baterainya ini tahan lama ya teman-teman. Dia bisa tahan sampai 12 jam. Jadi, menurut aku, Jimbal Brica ini recommended ya. Nah, itu dia teman-teman 5 peralatan YouTube yang udah aku upgrade setelah mau 2 tahun nge-YouTube. Alhamdulillah, semua aku beli dari gaji YouTube. Mudah-mudahan aku bisa kebeli kamera yang lebih canggih lagi dari gaji YouTube ya. Amin. Nah, buat teman-teman di rumah yang pengen jadi YouTuber juga, yang pengen punya gaji dari YouTube juga, yuk tanamkan niat dan konsisten upload video. Nggak usah ribet, pakai HP yang ada aja di rumah ya. Misalkan kalian cuma punya HP, belum punya peralatan yang lain, ya nggak apa-apa. Buat video di HP, pakai kamera HP, lalu edit di HP, dan upload pun di HP. Karena, aku sampai sekarang, ngedit video dan upload video pun masih di HP ya. Untuk edit videonya, aku pakai KineMaster Pro yang berbayar Rp360.000 per tahun. Tapi, kalau teman-teman nggak mau pakai edit video yang berbayar, teman-teman bisa edit video di aplikasi InShoot. Teman-teman tinggal download aplikasinya di Play Store ya. Tapi, kalau misalkan pengen ada fitur yang efek lebih banyak, itu biasanya InShoot juga ada yang pro ya. Jadi, berbayar Rp160.000 per tahun. Mungkin next video, aku bakalan bikin tutorial cara edit video. Nah, buat teman-teman yang setuju, boleh komen di bawah ya. Dan buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber, yuk langsung action aja ya. Langsung buat video yang menarik, yang menghibur, atau disesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Intinya sih niat dan konsisten ya. Kita harus konsisten upload video minimal 1 atau 2 kali selama seminggu. Biar ngejar subscriber dan juga jam tayangnya. Nah, untuk mendapatkan gaji dari YouTube itu, ada persyaratannya loh teman-teman. Persyaratannya kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Kalau misalkan teman-teman belum 1 tahun, tapi udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nanti teman-teman dapat email dari tim YouTube dan bisa daftar AdSense. Kalau udah daftar AdSense, kita tinggal nunggu aja pin AdSense, datang ke rumah. Jadi kayak berupa surat gitu ya, yang pernah aku bahas di video ini. Dan kita akan digaji oleh YouTube. Nah, setelah digaji pun kita harus tetap konsisten ya. Upload video yang bermanfaat, video yang menarik, dan menghibur untuk teman-teman di rumah. Karena setelah digaji pun, kalau kita nggak konsisten maksimal 6 bulan nggak bikin video, itu bakalan terhenti ya gajinya. Dan kita harus mulang dari awal. Kan capek ya. Makanya buat teman-teman yang lagi ngejar subscriber dan juga jam tayangnya, semangat terus buat video. Dan buat teman-teman di rumah yang pengen jadi YouTuber juga, semangat untuk action ya. Mulai buat video. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau teman-teman mau request dibikinin video apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.